Nabi Isa kelak di padang masyarakat akan berkata di hadapan Allah. Jika kau mau menyiksa umatku, siksa saja ya Allah. Silahkan. Bukankah mereka adalah ham-laham namu? Terserah engkau, tidak kau berbuat apa saja kepada umatku ya Allah. Kata Nabi Isa alaihi sallam. Engkau mau menyiksa, silahkan. Engkau mau mengampuni, silahkan. Aku tak peduli ya Allah. Hal inilah yang membuat Nabi Muhammad tak berhenti menangis. Ketika turun firman ini, Nabi Muhammad terus saja menangis. Terus saja menangis. Bermenit-menit lamanya. Berpuluh-puluh menit lamanya. Nabi Muhammad tak henti menangis. Hingga Allah kemudian berkata kepada malaikat Jibril. Ya Jibril, anzi layla abdi Muhammad. Wahai Jibril, turunlah kepada Muhammad. Tanyakan kepadanya wanalam. Tanyakan kepadanya meskipun aku telah mengetahui segala tentangnya. Tanyakan kepadanya maaf kagaya Muhammad. Apa yang membuatmu telah menangis sampai dengan sedemikian, wahai Nabi Muhammad. Tanyakan kepadanya. Fana Zala Jibril. Jibril pun turun kepada baginda kita, Nabi Muhammad. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kemudian berkata, wahai Jibril. Meros alaihinah adzhi alayah. Aku lewat membaca ayat ini, wahai Jibril. Telah turun kepadaku firman Allah. Dimana Allah memberitahukan bahwa di padang masyarakat. Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Aku lewat membaca ayat ini, wahai Jibril. Wahai Jibril bagaimana dengan keadaan umatku Wahai Jibril aku tak mampu membayangkan di hari akhirat nanti Untuk tidak mampu menyelamatkan umatku Aku khawatir, aku menangis mengkhawatirkan nasib umatku Wahai Jibril Nasibku telah ditangisi oleh Nabi Muhammad Keadaanmu di padang mahsyar telah membuat air matanya Jatuh berderaya hingga membuat Allah tak sampai hati padanya Jika jutaan orang menangis untukmu Tak menyamai satu tetes air mata Nabi Muhammad untukmu Andai jutaan orang mengkhawatirkan nasibmu Tak sama dengan sekali saja ia mengkhawatirkan nasibku teman-teman Adakah dosa-dosa membuatmu berada dalam keadaan tersiksa Tersiksa kelang di padang mahsyar Hal itulah yang menjadi beban pikiran Nabi Muhammad s.a.w. Hingga Allah kemudian menyampaikan kabar gembira Untuk disampaikan kepada Nabi Muhammad Bahwa Allah tidak akan pernah mengecewakan Nabi Muhammad Dan bahwa Nabi Muhammad akan mampu untuk menyelamatkan umatnya Selagi ia berhasil mati membawa iman Selagi nama Nabi Muhammad ada dalam hati kita teman-teman Selagi nama Nabi Muhammad ada dalam dada kita wahai saudariku Sampai kamu bawa saat mati Selagi saat Israel datang mencabut nyawamu Dan namanya ada dalam hati kita Maka mintalah terus kepada Allah Agar Allah menetapkan iman dan Islam di dalam hati kita Terima kasih telah menonton